Bakal calon perseorangan Bupati Merauke, Franciscus Saferius Sirveva, yang telah mendaftar dan menyerahkan dukungan melalui jalur perseorangan, meninggal dunia pada Senin pagi. Sebelumnya, ia sempat pingsan saat mengikuti kegiatan pendaftaran di salah satu hotel di Merauke jelang pendaftaran ditutup. Sekitar pukul 7 pagi, Sirveva sempat dilarikan ke rumah sakit, namun menurut keterangan dokter, setibanya Franciscus Saferius Sirveva di rumah sakit dalam kondisi sudah tidak bernafas lagi. Jadi kami bisa memberikan kronologis terkait dengan kepergian almarhum ya, bahwa dalam proses ini kami bersama-sama melakukan penyitungan. Jadi bakal pasangan calon Bapak Sirveva ini bersama-sama dengan KPMU dan pada pukul 7 kurang 5 ya, kurang 5 jam 7, 6.55, beliau pingsan saat kami masih melakukan penghitungan. Jadi masih melakukan penghitungan, belum selesai melakukan penghitungan. Jadi pada saat itu kami masih melakukan penghitungan, beliau pingsan, kemudian dilarikan ke rumah sakit pada pukul 7.15. Sementara dugaan penyebab kematian Sirveva akibat kelelahan, dokter mengaku belum bisa memberikan keterangan pasti terkait penyebab kematian Sirveva karena harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun informasi dari pihak keluarga, Sirveva memiliki riwayat darah tinggi. Tadi pagi ya, sekitar jam 7, dibawa ke IGD. Menurut informasi dari dokter jaga IGD, memang pada saat pasien tiba di IGD, memang sudah dalam kondisi tidak sadarkan diri. Dari pergerakan dinding dada, hembusan nafas diperiksa oleh dokter, memang sudah tidak ada. Dan dokter langsung mengambil tindakan dengan melakukan RGP atau resusitasi jantung paru. Melakukan tindakan bantuan hidup dasar dengan maksud supaya bisa jantungnya berdenyut dan pernafasan kembali bagus. Tetapi setelah dilakukan 3 kali siklus sesuai dengan protap, memang diobservasi tidak kembali normal ya. Dan setelah 3 siklus dilakukan oleh dokter jaga IGD pada waktu tadi pagi, dan diobservasi, lihat matanya sudah mediasis. Mediasis artinya pupil melebar, artinya pasien sudah dalam kondisi mengelegal.